Intro Bupati Karolin Margret Natasa meresmikan jembatan gantung terpanjang di Kabupaten Landak di Dusun Kurnia, Desa Semedang, Kecamatan Kuala Behe. Jembatan tersebut memiliki panjang 100 meter dan lebar 1,2 meter melintasi Sungai Landak. Pembangunan jembatan gantung tersebut dilakukan bertahap karena adanya refocusing anggaran untuk menangani pandemi COVID-19. Jembatan tersebut juga merupakan bentuk perhatian Pemkap Landak di bidang infrastruktur. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Minas, bukan kebetulan ada pembangunan jembatan gantung. Ya, jangan dibilang kebetulan ya, datang mendadak tiba-tiba, tidak. Karena, walaupun Ibu Bupati tidak sering-sering datang ke sini, tetapi apa yang ada di wilayah Kabupaten Landak, termasuk yang berada di wilayah Kuala Behe, Desa Semedang, sesungguhnya, merupakan perhatian dari Ibu Bupati. Saya bersyukur akhirnya jembatan ini bisa kita resmikan. Mudah-mudahan bisa berbaksaan menjawab kebutuhan Bapak dan Ibu yang saya sangat paham. Dengan kondisi di sini, sungai yang begitu besar, kan tidak mungkin tiap hari kita disuruh berenang gitu ya. Bapak Ibu mau pakai rakit juga, bukan sungai kecil. Kami sudah lihat jembatan lamanya juga, walaupun mungkin baru kita kerjakan di tahun 2020, tetapi sebenarnya keinginan kami bisa segera dipublikan, namun ternyata karena dia geser, jembatan lama kan tidak mungkin kami robokan selama kami mengerjakan. Bergeser sehingga ada tambahan jembatan di kedua ujungnya, sehingga baru kita bisa resmikan keadaan tahun ini. Kepala Jinas PUPR dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak menyatakan, pembangunan jembatan tersebut dilakukan selama dua tahun, sejak 2020 dengan anggaran Rp 1,476 miliar. Kemudian ditindaklanjuti pada 2021 dengan anggaran Rp 200 juta untuk pembangunan jembatan pendekat bangunan utama. Kegiatan ini dimulai tahun 2020 dengan nilai Rp 1,476 juta. Kemudian ditindaklanjuti di tahun 2021 dengan dana kurang lebih Rp 200 juta. Ini membangun jembatan pendekat. Jadi bangunan utama yang tahun 2020, tahun 2021 itu bangunan pendekat. Bupati Landak berharap warga dapat menjaga dan merawat fasilitas yang dibangun pemerintah agar bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, Karolin meminta seluruh masyarakat Landak bisa mendukung seluruh program pemerintah, termasuk waksinasi untuk melawan pandemi COVID-19.